Intro Pemirsa wacana DPR di Riau untuk menyamakan bantuan operasional sekolah daerah antar sekolah negeri dan swasta di Riau memperoleh dukungan. Sekolah swasta yang ada di Riau berharap hal ini dapat direalisasikan. Pemirsa wacana DPR di Riau untuk menyamakan bantuan operasional sekolah daerah antara sekolah negeri dan swasta di Riau memperoleh dukungan. Pasalnya selama ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau kepada sekolah swasta jauh berbeda dengan sekolah negeri, di mana sekolah swasta hanya memperoleh bosda sebesar Rp400.000 per tahun dan sekolah negeri sebesar Rp1.600.000 per tahun. Kepala SMK di Gantara Kota Bekanbaru Yuni Noviana mengatakan, sangat berharap adanya pemerataan bantuan dari pemerintah Provinsi Riau, di mana sekolah swasta yang ada sangat menuturkan partisipasi pemerintah dalam pengembangan aktivitas pembelajaran di sekolah. Sekolah dari pihak swasta terhadap pemerintah wacana padanya program dari pemerintah DPR di Provinsi dengan adanya kesamarataan biaya bosda di sekolah negeri dengan sekolah swasta karena harapannya sekolah swasta itu dapat menyeimbangi dengan sekolah negeri sehingga kami dari sekolah swasta tidak kesulitan merekrut dari siswa tersebut. Sejauh ini kan bosda kita 400.000, mencukupi enggak untuk aktivitas sekolah anak-anak sendiri selama ini? Sebenarnya kalau 400.000 itu kita memang kurang, mengingat sendiri kita sekolah swasta. Jarang sekali bantuan pemerintah itu langsung untuk sekolah swasta, ya kan apalagi kita masih dikatakan sekolah baru. Sehingga dengan bantuan 400.000 itu siswa kita kan banyak-banyak dari siswa yang kurang mampu. Jadi kita menutupilah dengan biaya yang disubsidikan oleh pemerintah bantuan bosnya. Namun hal ini masih dalam tahap usulan dari DPRD Riau untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Riau. Yogi Sastara Harja melaporkan.